Bersambung Terima kasih kepada saudara Sinaid Seterusnya untuk tidak mengenai masa Semalam ini Ini patung ya Kedatangan Datuk Seri Kemari Kampung Batu Putih dah lama Kampung ini akan bertambah seri Bila Datuk Seri jadi Perdana Menteri Seterusnya pula Sebentar lagi kita akan mendengar Selamat dan amanah Daripada seorang pemimpin Yang jatuh Salam sejahtera Dan salam reformasi Terima kasih saudara pengacara majlis Pemimpin yang kita alu-alukan Yang kita raikan Dan kita sayangi Ialah yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Insya Allah Dalam masa terdekat ini Sebaik pilihan raya umum selesai Saudara-saudara semua sokong kepada Kepakatan rakyat khususnya keadilan Insya Allah putra jaya kita tawan Kita akan nolbatkan Datuk Seri Sebagai Perdana Menteri Malaysia Terima kasih saudara pengurusi Penganjur Perjumpaan pada malam ini Saudara Edil Serta seluruh jawatan kuasanya Barisan pimpinan Negeri Parti Keadilan Sabah Ketua-ketua cabang yang hadir Dan tidak lupa Kita punya ketua Seri Kandi Siti Aisyah Yang telah pun memberi cerama tadi Orang muda cukup tenaga Ucapan yang cukup hebat Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin muda Yang ada dalam kehadiran yang punya potensi Encik Mangguna Hamzai Ketua Ranting Kampung Tinusa Dengan anggota seramai 68 orang Encik Pancho Ahmad Ketua Ranting Taman Sejati 82 ahli Nistri Li Cui Oi Ketua Ranting Taman Fajar Seramai 86 anggota Empat Ranting ini adalah Ditajak oleh mantan naib Inci Aslan Ahmad Dan seterusnya kita menjemput Inci Etok bin Insel Ketua Ranting Kampung Batu Putih Jabatan 4 Dengan keahlian 60 anggota Seterusnya kita menjemput Puan Pausia Musa Jala Ketua Ranting Batu Putih Baru Dengan ahli 73 orang Puan Surani Binti Rasid Ketua Ranting Kampung Batu Putih Tengah Dengan keahlian 60 anggota Ini dia Puan Surani Tahniah Dengan ini Menjelis sekali lagi Mengucapkan kepada semua Ketua-kata Ranting Yang telah menyarahkan Borang tersebut Dan seterusnya Dengan tidak membuang masa Masa yang kita sudah nanti-nantikan Sekian lama Khususnya warga penduduk Kampung Batu Putih Ingin mendengar cerama dan amanah Daripada Datuk Suri Anwar Ibrahim Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Di Baran Di Baran Kawan-kawan di Sandakan Hasnah Batu Sapi Yang juga hadir Khususnya Rakan-rakan di Kampung Batu Putih Saya ucap terima kasih Atas kesudian Sudara-sudara Hadir Dengar Pada malam ini Saya tidak datang Untuk Nak kecam Datuk Najibkah Atau nak kecam Datuk Musa Aman Saya tidak datang Nak pertahankan diri saya Saya datang Di antara lain Untuk menemu Rakyat Kawan-kawan saya Di sini Melihat sendiri Apa arti pembangunan 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 Atas kertas Bukan Bukan di televisyen Tengok hebat kita Pembangunan ini Apa yang berlaku Di bawah Negeri boleh kaya Rakyat boleh meskin Kampung boleh jadi Kampung Perdana Menteri Atau Kampung Ketua Menteri Tapi rakyat Begini Ini Yang kita patut soal Kita bukan datang Untuk Benci UMNO Saya Seperti sudah tahu Pernah jadi Pemimpin UMNO Timbalan Presiden UMNO Saya tidak Sedikitpun Taham Dendam Atau rasa benci Pada adik-adik UMNO Ini kena dengar Kerana Yang naikkan saya dulu Pondong UMNO Kalau tidak saya Saya tidak jadi Timbalan Perdana Menteri Tetapi kena ingat Saya jadi Pemimpin UMNO Itu bukan Itu curi balak Saya jadi Menteri Keuangan Lapan tahun Satu balak Saya tak ambil Satu tanah negeri Saya tak ambil Satu saham Saya tak ambil Satu projek Saya tak ambil Satu lembu Saya tak curi Jadi kalau dia Nak maki saya Nak cerca saya Tak payah Selamat Ini semua kawasan saya Tak payah Pengawal duduk Kalau mereka Nak canci saya Hina saya Telanyakan saya Dia boleh buat Saya nak kata Semua ahli UMNO Ahli UMNO Kampu Balu Putih Tidak terlibat Tetapi Pemimpin UMNO Terlibat Ya Kalau kita tak Kita beza pendapat Mesti kita Telanjakan orang Budaya Melayu Mesti kita Pukul orang Mesti kita Penjarakan orang Mesti kita Tunjuk aibkan orang Hari-hari Anak istri dia Ini politik apa Itu sebab Saya kata Pimpinan UMNO Dah menyimpan Berapa Pimpinan UMNO Yang kaya-kaya Kita tinggal cemburu Orang kaya Kerana gaji menteri Itu 80 ribu Sebulan Tetapi Yang kekayaannya itu 10 juta 100 juta Pemimpin apa Rakyat hidup Macam ini Dan dia senang Lendang 100 juta Itu bukan Pemimpin Itu Orang yang berhambar Kerakyat Sudah Sudah mungkin Tak setuju Dengan saya Tak apa Dan saya Kalau boleh jangan Cuma saya tak boleh Lampak Saya suruh juga Kepada kawan Kawan saya Dan UMNO Selama ini Saya bercakap Ada saya Centuh Busa Tanah Ada saya Cereca Peribadi Najib Saya cakap Soal dasar Jadi Tapi malangnya Kerja dia Anu Israel Anu Itu yang dia Buat Sebab Dia tak boleh jawab Sebab Dia sudah kata Saya beritahu Ini yang Sebahagian Yang lain itu Kita faham Perubahan Kalau kita gaji Minimal Setakat 900 juta Tak boleh hidup 1100 pun susah Tapi dia kena Sebab itu Kalau gaji minima Pendidikan percuma Kan boleh lega Gaji minima Pelajaran percuma Gaji minima Kadang elektrik turut Gaji minima Kadang air turut Selangor Percuma Selangor Air percuma Percuma bagi rakyat Tapi kerajaan bayar 500 juta Dalam 4 tahun Sebab apa boleh bagi Sebab Urus Ekonomi dengan baik Selangor Kalau mati 2500 Sabah apa Apa yang mati Mati kata Mati kata Eh Cakap betul Eh Tidak 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 Patap Sabah Amno juga Patap Di Selangor Masuk Lepas T 1000 Mati 2500 Air Percuma Ada wang 1 ringgit Jom pergi Orang tua-tua Pergi kedai Pergi belah Ada program itu Terus menerus Setiap tahun Bukan sebelum Perni Raya Bukan tahun ini Kita buat 2008 Kita menang Kita buat Amno ni dekat Perni Raya Lepas Perni Raya Mampu Engkau Tapi Saya dah Teriangkan Saya kena cukup Faham Sekarang ni Kena perkuatkan Kita ada di sini Tamrin Sahabat kita Yang telah berjuang Yang boleh bantu kita Dan sudah juga harus Bantu dia Kerana kalau Dia menang Boleh saya boleh menang Ada orang Tanya Kami tak perlu ni Kami sokak Noor sorang Aku sokak Tak boleh Jadi kita kena Pakat-pakat Pertahankan Pakatan Takyat Sampai kita menang Yang tetapi Ingat Bukanlah Juri malam Kalau saya nak Saya dah ambil Saya bertikguh wangan Kalau ada saham Sebab tu dia tak Menunjuk Saham Tak ada Balak Tak ada Besiswa tak ambil Oh Ada 3 beliau Mana account Tak tahu Tapi dia ada 3 beliau Mana di sini Tak tahu Tapi ada Mana Ya Betul Tinggalkan dia jalan Lain macam 3 beliau Ini kalau orang Jawa Bilang Ini zaman Edan Pak Ada orang Jawa sini Ada Ini kalau orang Jawa Pujangga Jawa Dia bilang ini Apa yang pernah Diungkapkan oleh Ronggo Warsito Ronggo Warsito itu Pujangga fikir Jawa yang besar Bilang dia Ini zaman Edan Orang Korupsi Yang rasuah Itu diangkat Jadi ketua Orang Jalim Jadi Menteri Orang baik Masuk penjara Zaman Edan Edan Adan Rasanya gila Edan gila Dia sebut 200 tahun dulu Pujangga Jawa ini Ronggo Warsito Tapi Dalam hadapi Zaman Edan Dia Nasihat Ada tak ada orang Jawa sini Dia ada Nampak muka Jawa Dan Dia kata Dalam hadapi Edan ini Mesti Eling Lawan Waspada Maknanya Beringat Dan Waspada Orang bagi War Ambil Bagi baju Ambil Bagi kain Ambil Bagi gula Ambil Bagi beras Ambil Pakai Pakai taraya Jadi kita Lagi Bapaknya Belah kanan Apa dia Gaji Minimal Madu Pakai taraya Minyak Turun Madu Pakai taraya Minyak Naik Racun BN Gaji Minimal RM80 Racun Rasuah Banyak Racun Buang balak Dia ucuri Racun Jadi Madu Di tangan Kananmu Pakai tar Racun Di tangan Kirimu BN Aku dah tahu Mana satu Pilihanku Boleh ikut Lagi Madu Di tangan Kananmu Pakai tar Racun Di tangan Kirimu BN Boleh kan Satu Dua Tiga Madu Di tangan Kananmu Pakai tar Racun Di tangan Kirimu BN Aku dah tahu Mana satu Pilihanmu Pilihanku Takkan Takkan Nak pilih Racun Lawan Tetap Lawan Reformasi Reformasi Mempujur Lalu Melintang Takbir Assalamualaikum Alhamdulillah Semuanya Khususnya Kepada Yang Yang Di BN Kepada Pemilik Kereta SS 6024 SS 2558 Sila Alih Kemal Bang Alam Untuk Laluan Kembalan Yang Lain Kami Pagi pihak Alijatul Kursa Cabang Libaran Mengucapkan Ribuan Terima kasih Kepada Semua Yang Ada Hadir Pada Malam Ini Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Kepada